Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du kaum muslimin muslimat rahimahkumullah telah viral bahwa banyak kaum muslimin dan muslimat yang berharap mahad al-zaitun dibubarkan karena pesantren ini betul-betul telah tertanam di dalamnya doktrin-doktrin penistaan terhadap agama Islam kemudian juga telah terjadi praktek-praktek ibadah yang memang telah menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya oleh sebab itu mereka menginginkan untuk dibubarkan pemerintah kita menurut al-fakir begitu bijak mempunyai pandangan bahwa pesantren tidak perlu dibubarkan tidak perlu ditutup karena disitu banyak santri-santri murid-murid yang perlu dipelihara SDM mereka yang perlu dilanjutkan pendidikannya yang perlu diluruskan dan dibersihkan diri mereka dari doktrin-doktrin yang menyesatkan bagi saya bahwa benar apa yang dikatakan atau langkah yang akan diambil oleh pemerintah tetapi bagi saya perlu ada pembenahan perlu ada langkah-langkah konkret dan yang jelas yaitu pembersihan Marilah kita lihat di dalam surah Al-Mudathir Bismillahirrahmanirrahim ayat-ayat ini mengisyaratkan agar kita bangun yang berselimut yaitu Rasulullah SAW bangun dan berikanlah peringatan besarkan Tuhan kamu bersihkan sucikan pakaian kamu dan tinggalkan perbuatan dosa ayat ini memerintahkan kita agar kita bangun berdiri melangkah untuk melaksanakan perjuangan untuk melaksanakan amanah dari Allah SWT untuk berdakwah yaitu mendakwahi ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya menyebarkan risalah Muhammadiyah mari kita ambil satu ayat wa fiya baka fatahir bersihkan sucikan pakaian kamu ayat ini mengisyarakan sebelum kita melangkah lebih jauh lagi di dalam menjalankan dakwah Islamiyah kalau di mahat al-zaitun di dalam menjalankan pendidikan dan pengajaran bagi murid-murid yang ada di situ kita perlu adakan pembersihan pensucian pensucian dari terpaparnya doktrin-doktrin pemimpin al-zaitun yang dikatakan menyesatkan bagaimana membersihkan al-zaitun dari hal-hal yang mengotori al-zaitun itu sendiri yaitu pondoknya tidak dibubarkan atau dicutup tetapi dibersihkan saja dibersihkan dari pimpinan-pimpinan yang ada di situ dibersihkan dari pengurus-pengurus yang ada di situ dari guru-guru yang pernah mengajar di situ semua dibersihkan mengapa karena mereka termasuk orang-orang yang menenamkan doktrin-doktrin kepada murid-murid semua dibubarkan pemimpin-pemimpin guru-guru dan pengurus-pengurus yang ada di mahat al-zaitun di diungsikan pondoknya disucikan dari mereka semua tinggallah murid-murid yang ada yang perlu dipelihara dibina dibimbing diberikan pelajaran-pelajaran yang lurus nah disinilah setelah bersih warrujza fajur tinggalkan perbuatan perbuatan dosa artinya menjalankan amal ma'ruf yang munkar termasuk mendidik membimbing mengarahkan murid-murid yang ada membersihkan mereka dari virus-virus yang pernah dimasukkan oleh guru-guru atau pimpinan al-zaitun itu sendiri kaum muslimi muslimat rahimah kumullah inilah yang dapat saya sampaikan dan mari kita saling membersihkan pakaian kita artinya pakaian kita diri kita apa yang ada di dalam diri kita yang terlihat kita bersihkan untuk apa agar kita bisa membersihkan hati kita dalam rangka beribadah kepada Allah dalam rangka bertauhid dalam rangka memantapkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh